Baik, Mas Dev, kalau misalnya 34 dibagi 2, 17-17, 17 buat teman lama, 17 buat teman baru gitu. Adil nggak, cemburu nggak nih nanti kalau Golkar cuma 3 atau 4 aja, sama kayak mungkin PKB atau Nasdem yang nanti juga akan bergabung. Ya, ya gini memang kita masuk dalam pemberitahan tujuannya itu adalah apa, untuk menurut kekuasaan demi kita bisa menjadi bagian akan pembangunan untuk kita bisa memberikan yang terbaik, untuk bisa menempatkan kader-kader yang terbaik. Akan tetapi, seperti saya katakan di diskusi sebelumnya, bahwa kita ini bergabung di dalam pemberitahan, jangan seperti kayak anak kecil yang ingin berebut kue, bahwa kita harus dapat segini, kita harus dapat segitu, kita harus minta yang ini, minta yang itu. Kita ini sudah masuk dalam pemberitahan, kita mendukung, mencalonkan Presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu melalui proses internal partai, melalui proses rakernas. Ya, berarti kita sudah sepakat untuk menyerahkan kepada pemerintah, kepada Presiden terpilih, untuk nantinya menentukan berapa jumlahnya, siapa yang dapat, dan dapatnya di mana. Nah, jadi jangan kita terlalu memaksa mendikte Presiden terpilih, itu harus di mana, maunya seperti apa. Kita harus bisa menyesuaikan ritme kerjanya Pak Prabowo nanti, ya tentu kita pasti akan memberikan masukan, kita akan memberikan pandangan, ya kita memiliki, tentu kita memiliki harapan, jumlahnya pasti ya ingin semaksimal mungkin, di tempat posisi yang paling strategis. Akan tapi kembali lagi kepada Pak Prabowo itu sendiri, untuk menentukan berapa, di mana, dan siapanya. Dan itu akan diputuskan melalui bapak-bapak dari internal antara pimpinan koalisi, agar tercapai formulasi yang tepat, sehingga bisa terbentuk pemerintahan yang kuat, yang solid, dan terjadi transisi kekuasaan, dan seluruh objektivitas, dan juga keberlanjutan ini, benar-benar terpenuhi. Oke, Bang Daniel, kalau dari teman lama nih, bisa menyesuaikan lah, tidak mau ingin terlalu memaksakan, tapi kalau bisa maksimal dan di posisi yang strategis, gimana nih Bang Daniel? Sebelum saya jawab pertanyaan praksis, Mbak, itu saya harus mulai dari perspektif bahwasannya, Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwasannya politik yang beliau tunjukkan adalah politik mempersatukan, politik rekonsiliatif, sebutlah begitu. Nah, dalam konteks politik mempersatukan ini, yang ingin dibangun Pak Prabowo tentu adalah, bahasa saya itu mutual understanding, kesepahaman bersama, yang saling menguntungkan dalam konteks partai politik, dan juga kepentingan rakyat banyak. Nah, oleh sebab itulah, kemudian dibangun komunikasi dengan partai-partai di luar koalisi, selain tadi yang dijelaskan oleh Mas Umam untuk memperkuat pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan di parlemen dan di eksekutif, namun juga untuk membangun sekemahaman bersama bahwasannya kita dihadapkan pada fakta tantangan global yang tidak mudah. Nah, oleh sebab itulah kalimat yang sering digunakan Pak Prabowo, kita membutuhkan persatuan elit, kekompakan elit. Nah, itu yang ingin dibangun Pak Prabowo terlebih dahulu. Nah, terlepas kalau kemudian ada kerjasama politik, apakah di dalam pemerintahan secara bersama-sama, atau kemudian ada yang di luar pemerintahan. Itu adalah keputusan masing-masing dari partai politik yang ada, yang dalam hal itu yang tadinya menjadi rival politik Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, kedua secara praksis, misalnya tentang komposisi dan sebagainya, ini adalah hak geogratif Pak Prabowo, namun tentu Pak Prabowo tidak bisa menapikan ada faksin politik. Berbeda tentu antara partai koalisi yang sejak awal mendukung Pak Prabowo dengan teman-teman yang masbuk, begitu. Masbuk yang mereka yang bergabung setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran menang. Karena fakturnya sederhana, pasti perhatian lebih besar, itu komposisi yang lebih besar pasti akan menjadi bagian penting dari koalisi yang semula sudah dibangun.